Hingga 10 hari menjelang penghitungan surat suara di TPS, KPU Kota Jambi terus melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2019. Saat ini KPU Kota Jambi telah menemukan 36.217 lembar surat suara yang dinyatakan rusak. Rusakan surat suara bervariasi, seperti warna luntur, terdapat noda tinta, tulisan yang kurang jelas, bahkan ada yang robek. Lima jenis surat suara yang mengalami kerusakan, diantaranya surat suara calon presiden dan wakil presiden sebanyak 12.305 lembar, DPD RI 5.025 lembar, DPR RI 7.711 lembar, DPRD Provinsi 4.626 lembar, DPRD Kota Dapil I 1.615 lembar, Dapil II 1.325 lembar, DAPIL 3.079 lembar, DAPIL 4 sebanyak 2.444 lembar, dan DAPIL 5.087 lembar surat suara. Dari lima surat suara ini, paling banyak ditemukan rusak, ialah surat suara calon presiden dan calon wakil presiden. Ketua KPU Kota Jambi, Yatno, mengatakan, surat suara yang rusak datanya telah dikirim ke KPU RI, untuk pengiriman akan dilakukan dalam minggu ini. Surat suara yang rusak pasca dilakukan sortir, kita sudah kirimkan datanya ke KPU RI. Mungkin dalam waktu dekat itu akan segera dikirimkan, di kisaran 60 bok. 60 bok itu paling setengah hari selesai. Azam Asbi, Jambi TV.